Al-Hilal juara Riyad season cup usai sikat Al-Nasr Blue Card segera dikenalkan di sepak bola Hasil drawing UFA National League Italia masuk grup neraka Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Final Riyad season cup mempertemukan dua tim sekota Al-Hilal versus Al-Nasr Laga berlangsung di Kingdom Stadium Riyad Al-Hilal membuka skor di menit ke-17 Sirsit Melinkovic-Safik membawa timnya memimpin 1-0 The Blue Waves mengadakan keunggulan pada menit ke-30 Kali ini giliran kapten tim Salem Aldousari yang mencatatkan namanya di papan skor Hasil ini memastikan Al-Hilal keluar sebagai juara Riyad season cup tahun 2024 Cristiano Ronaldo punya hasrat besar untuk selalu menang Karena itu terkadang emosinya meledak-ledak di lapangan Seperti saat ia mendapatkan kartu kuning dalam laga Al-Nasr versus Al-Hilal Kekesalan Ronaldo itu muncul di menit ke-53 Namun cara protes Ronaldo tidak bisa diterima wasit Pasalnya ia menendang keras-keras bola yang mengarah padanya Bola pun melambung tinggi ke arah tribun Wasit langsung mengangkat kartu kuning dan mengarahkannya kepada Ronaldo Masa depan kilian Mbappe masih terus dispekulasikan Real Madrid berupaya merekrut Mbappe pada bursa musim panas ini Pendekatan sudah dilakukan Los Marengwes ke pihak Mbappe Melansir AS Keinginan Mbappe pindah ke Real Madrid sudah diutarakan sejak Sabtu lalu Dia telah mengumumkan itu kepada presiden klub Nasr Al-Hilaifi Al-Hilaifi angkat bicara terkait spekulasi transfer Mbappe Pria Qatar itu menegaskan bakal mengumumkannya ketika keputusan final diambil Pasukan jargon klub sering diajak sebagai Liverpool oleh fans rival di media sosial Banyak yang menuding Liverpool kerap mendapat keuntungan dari VIR Statistik justru menunjukkan hal sebaliknya ESPN melaporkan Liverpool mendapat 4 dari 20 total kesalahan VIR di Liga Inggris 2023-2024 Dari 20 kesalahan VIR di Liga Inggris musim ini, 17 terjadi karena intervensi yang gagal Dua keputusan diubah secara keliru dan satu error dibuat ketika VIR menolak wasit melihat tayangan ulang di monitor pinggir lapangan Arsenal layak disebut sebagai salah satu kandidat juara Premier League musim ini Mereka terus bersaing di papan atas dan punya catatan api saat menghadapi tim-tim papan atas musim ini Arsenal telah memainkan enam pertandingan lawan tim-tim The Big Six musim ini Dan mereka belum pernah kalah, catatan ini seharusnya boleh membuat squad Arteta percaya diri Arsenal bahkan bisa mengalahkan dua tim terkuat Manchester City dan Liverpool saat bermain di Emirates Stadium Kontrak Gerrit Southgate akan berakhir pada bulan Desember Dan banyak orang berasumsi dia akan mundur setelah 8 tahun memimpin timnas Inggris Namun dia tampaknya tetap berpikiran terbuka dan setelah hasil undian UFA National League 2024-2025 Pelatih berusia 53 tahun itu mengungkapkan bahwa dia tak akan memutuskan masa depannya sampai setelah Euro dan memberikan petunjuk terkuat Bahwa dia akan ditunjuk untuk tetap menjadi manajer timnas Inggris Kongres UFA ke-48 meresmikan Nasr Al-Khilaifi Presiden Paris Saint-Germain sebagai ketua asosiasi klub Eropa ACI Bersama dengan penunjukkan anggota Dewan ACI yakni Mikhail Angelic Jilmarin Mereka akan mewakili ACI untuk masa jabatan 4 tahun hingga Februari tahun 2028 Keputusan tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Kongres UFA Nasr Al-Khilaifi telah mencerminkan peran utama dalam ACI Dan komitmen terhadap mendorong reformasi progresif dalam sifat bola Eropa Dilansir dari Gazeta Delosport, peran yang akan dimainkan sambil Andanovic di Inter di masa mendatang semakin jelas Pria berusia 39 tahun ini disebut-sebut sebagai calon pelatih masa depan untuk tim Udani Razuri Namun menurut media tersebut, Andanovic akan mengembang tugas sebagai pemandu bakat Surat kabar tersebut memperkirakan bahwa pelatih asal Slovenia ini akan berperan sebagai penasihat dalam proses pencarian keeper baru bagi Inter Hakan Kalhanoglu dicap sebagai pengkhianat karena pergi dari ACI Milan untuk gabung Inter Milan Hal itu dibantah ex-direktur Milan, Massimiliano Mirabelli Mirabelli menegaskan situasi sebenarnya Kalhanoglu pergi karena Milan yang membiarkan ini terjadi Inter menawarkan Kalhanoglu hanya 500 ribu euro, setahun lebih mahal sedikit dari kontrak di Milan sebelumnya Mirabelli merasa kenaikan gaji yang kecil itu, membuktikan Kalhanoglu pergi bukan karena uang Tiago Alcantara baru akhir pekan kemarin comeback membela Liverpool Masuk sebagai pemain pengganti saat Liverpool tandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium Itu merupakan penampilan perdana Tiago dalam 10 bulan Kini Tiago dikabarkan harus kembali menepi Dilansir oleh Mirror, Tiago mengalami cedera pada ototnya setelah merasakan sesuatu saat bertanding Belum diketahui berapa lama Tiago kali ini akan absen Liverpool tentu berharap cedera pemain berusia 32 tahun itu tidak serius Sudah sebulan belakangan Karim Benzema berulah di Alitihan Benzema dilabarkan semacek cok dengan pelatih Marcelo Galardo Benzema sampai meninggalkan Arab Saudi di sesi libur musim dingin Salakannya Benzema telah datang ke sesi latihan Benzema sampai telah 17 hari lamanya Bukan cuma itu, Benzema yang diketahui berlibur ke Mauritius sempat sulit dikontak 10 hari lamanya pihak klub akhirnya bisa berhasil mengontak si pemain Nawal Pan Lamsam alias Madampang terpilih sebagai Presiden Federasi Sepak Bula Thailand FIT Ia menang dalam Kongres Pemilihan pada Kamis Madampang unggul jauh dari total 5 kandidat yang mencalonkan diri Ia meraih kemenangan mutlak di atas 90% dalam Kongres Pemilihan Dengan terpilihnya Madampang, ia akan memimpin FIT selama 4 tahun ke depan Madampang akan mengembang jabatannya ini dari 2024 sampai 2028 The Telegraph melaporkan bahwa International Football Association Board, IFIB Lembaga yang mengatur Laws of the Game Sepak Bula Akan mengumumkan rencana menggunakan blue card di Liga Profesional Pemain yang menerima blue card akan dikirim ke Sinbin Yaitu area khusus di luar lapangan bermain dan harus berdiam di sana selama 10 menit Setelah menjalani hukuman, mereka boleh kembali bermain Jika pemain mendapatkan 2 blue card dalam 1 pertandingan Maka mereka akan dihukum kartu merah langsung AC Milan resmi meluncurkan jersey keempat mereka Yang dirancang melalui kolaborasi dengan Puma dan merek Street War asal Los Angeles Pleasure Seragam keempat Milan yang dirancang Puma dan Pleasure Menampilkan warna dasar putih krim dengan hiasan hitam Dan pola emas gelap di seluruh bagian jersey Jersey alternatif, kemungkinan untuk para penjaga gawang Merupakan kebalikannya dengan warna dasar hitam dan pola perak Hasil drawing UFA National League Mengajarkan pertandingan seru di masing-masing grup liga Di Liga Grup A2, Italia tergabung dalam grup neraka Bersama Belgia, Perancis, dan Israel Pada kesempatan yang berbeda, Skotlandia berada di grup A1 Bersama dengan Kroasia, Portugal, dan Polandia Sementara di Liga B, ada tim dengan taburan bintang pemain Yakni Inggris yang akan menghadapi Irlandia Antonio Conte saat ini masih menganggur usai meninggalkan kursi manajer Tottenham Hotspur Pada Maret tahun 2023 Yakni dikaitkan dengan dua klub raksasa Serie A Napoli dan AC Milan Conte dianggap sebagai cocok yang tepat Untuk mengangkat prestasi kedua klub tersebut Mantan asisten Conte, Christian Stellini mengungkap Conte sangat memperhatikan tawaran yang diberikan untuknya Conte mencari proyek yang bisa memotivasi dirinya Stellini yakin Conte akan cocok dengan klub manapun Setelah di depa AS Roma Agenusi Mourinho yakni Jorge Mendes tak tinggal diam Ia langsung berusaha mencarikan Mourinho tim baru Mendes lantas disebut berusaha menawarkan Mourinho ke Barcelona Rumor itu akhirnya ditanggapi oleh Direktur Barca, Deko Pria Portugal ini mengisaratkan Mourinho tak bakal ke Barcelona Pasalnya sejauh ini tak pernah ada komunikasi antara dirinya dengan pelatih berusia 61 tahun tersebut Sejumlah nama pelatih dikaitkan dengan Barcelona Kemudian ada nama Rafael Marquez Pria asal Meksiko ini pernah menjadi kapten di squad Blaugrena Pria 44 tahun itu saat ini diberi kepercayaan untuk menangani squad Barcelona B Kini ada kejelasan soal rumor yang mengaitkan Barcelona dengan Rafael Marquez Deko memastikan bahwa Rafa tak akan jadi pengganti Shafi Deko mengatakan Rafa memang pelatih yang bagus Tapi untuk saat ini Barcelona tak tertarik untuk memakai jasanya Asosiasi Sepak Bula Uni Eropa UFA Mengambil sebuah keputusan berani demi menggagalkan European Super League Rencananya UFA akan menambah uang hadiah untuk para pemenang di 3 kompetisi Eropa Jumlah dananya sebesar 500 juta euro atau sekitar 8,5 triliun rupiah Selain itu UFA juga akan menambah persentase pendapatan klub yang didapat dari kompetisi Eropa Nantinya setiap kelompok akan menerima persentase pendapatan mencapai 93,5% Alexander Catherine kembali terpilih tanpa lawan sebagai Presiden Federasi Sepak Bula Eropa UFA Untuk ketiga kali dalam sebuah Kongres UFA ke-47 di Lisbon, Portugal Dia menjabat lagi sampai tahun 2027 Kini Alexander Catherine memutuskan tidak mencelonkan diri lagi sebagai Presiden UFA pada tahun 2027 Dia beranggapan saat ini UFA membutuhkan darah baru dan sebaiknya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga Juventus kabarnya memasang harga 90 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah Untuk dusan Vlahovic yang mesti dipenuhi klub yang ingin mendatangkan penyerang itu musim panas mendatang Walaupun terbuka menjual Vlahovic Juventus tetap ingin memperpanjang kontrak pemain bernomor punggung 9 tersebut Juventus siap memperpanjang kontrak Vlahovic dengan kenaikan gaji Setidaknya 10 juta euro atau sekitar 168 miliar rupiah per musim Sampai Juni tahun 2028 atau 2029 Vizeling Gard akhirnya mendapat kepastian kelanjutan karirnya Setelah sempat mengagur sekitar 6 bulan usaha yang tidak dipertahankan Nottingham Forest Lingard kini resmi bergabung dengan klub G-League One Korea Selatan FC Seoul Selepas mendatangani kontrak berdurasi 2 tahun Kehadiran pemain internasional Inggris tersebut diharapkan bisa membuat Seoul mendapatkan hasil yang lebih baik lagi Mengingat di musim 2023 nyaris terdegredasi Hinsy Lingard rela menerima gaji yang jauh lebih kecil ketimbang di Liga Inggris Dengan menerima tawaran dari klub Liga Korea FC Seoul Lingard dilaporkan menerima gaji 17.500 pound sterling atau setara dengan 345 juta rupiah per minggu Meski demikian jumlah gaji tersebut jadi yang paling tinggi di Liga Korea Dengan mendapat gaji 17.500 pound sterling per pekan Lingard mendapatkan penurunan gaji hingga 10 kali lipat Atau tepatnya 9,7 kali lipat dibandingkan saat bermain di Nottingham Forest Lautaro Martinez dan manajemen Inter Milan memang tengah mengupayakan kerjasama baru sejak beberapa bulan terakhir Meski kedua belah kupu yakin bisa mencapai kesepakatan Masih ada jarak yang harus ditemui jalan tengahnya antara permintaan si pemain dan kemampuan klub Menurut laporan dari Lagacita Delosport Inter disebut menawari Lautaro kecil sebesar 8 juta euro per musim di kontrak barusan striker Namun El Toro meminta bayaran senilai 10 juta euro per tahun Berada di bawah asuhan Gian Piero Gasperini Charles dekatel liar tampaknya telah terlahir kembali musim ini Setelah mengoleksi 9 gol dan 7 asis dalam 26 penampilan di semua kompetisi Menurut Lagacita Delosport Tim Meladia telah memutuskan untuk mengambil opsi mempermenangkan statusnya di akhir musim ini Atalanta sendiri punya opsi untuk membeli seharga 22 juta euro ditambah 4 juta euro sebagai bonus Selain itu ada klausul persentase keuntungan bagi Milan Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe